Intro 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 Tumpangan gak? Keseluruhan? Ini bener-bener life like a gangsta ya Merusuh Emang harusnya kayak gitu Mantap Dibuat jerah nih Setiap kayak pekerjaan-pekerjaan yang halal tuh Mahesek suara ada Ada-ada Jadi siapa sih yang ngancurin kayak gini-gini Nah gue pengen tuh yang dikenal Gak mau naik mobil ya kah? Kecuali bistis antar Kelompok Kamu dimana? Si pom bensin 23 belakang Tadi udah ngecekin tukang jualan ayamnya Oke Gak tau? Belum gua Belum sih aku Abis-abis dari sini Kita cek dulu ya Eh Kenapa? Kenapa? Bisa turun sebentar pak Jalan aja pak mundur aja Makasih pak Raja kendaraan untuk apa pak? Kompensi mana ikan Belakang ikannya Ini belakang pak ketik Ini Raja untuk apa? Ini pak Kita Disini kan Warga masih ada yang belum punya SIM STNK pak Iya abis itu Nah saya disini buat ini aja Tunggu disana ya Udah mempunyai STNK dan SIM pak Iya di copy Ini mobil kan kita baru beli Ini pak patungan ya Bisa bikin di tempat gak? Nah bisa bisa bikin di tempat pak Ayo udah tuh Disini pak Bukan STNK nya nunggu ya Satu nunggu dulu gua keluar pelatnya Dimana ini pak? Disini pak Disini Boleh ini mobil bapak bukan pak? Mobil saya ini kebetulan Oke pak Kau bisa lihat SIM nya pak Bapak kantong berapa? Saya 1041 pak Gitu Tadi ya pak Kau betul disini gak ada STNK nya nih pak Hehehe Tenang saya buatin dulu ya pak Ini Raja di depan tempat makanan ya pak Iya soalnya banyak Iya pak Soalnya disini banyak yang lewat pak Ntar saya lihat dulu kenarannya ya pak Papol Sekalian bisnis Pak Bobon Sini Pak Bobon Iya pak kenapa pak Pak Bobon Kenapa pak Pak Bobon Gitu Kalo boleh tanya nih Pak Bobon Kenapa kenapa Itu Ada usaha apa gitu pak Usaha Iya Gak ada sih pak Kerabut jauh kayak gitu tobrai Pak bisa ini gak pak Ngomongin sama polisi itu menjauh tuh pak Yang mana Yang itu Yang Sabara Iya saya kena ngomong pak Bobon aja Bobon Hmm kenapa Aku punya tawaran khusus buat pak Bobon Tawaran apa tuh pak Iya Ya bisa dibilang ini Ilegal Hmm Ya Saya sih cuma nawarin aja Itu tergantung pak Bobon mau atau enggak ya Emang penawaran apa tuh pak Kalo boleh tau Bapak tertarik gak Dengan penawaran Kerja ilegal Hmm Hmm Kalo yang berat-berat saya Kurang tertarik sih pak Emang kalo enteng-enteng maunya apa tuh Ya kayak misalnya Kayak Oh stop bapak Terambah Kalo misalnya kayak Hmm Ngomong aja pak tenang aja Kayak apa ya Bapak bakalan aman Kayak jual senjata gitu pak Jual senjata Nah itu Saya butuh Saya butuh orang itu Oh buat jual senjata itu Iya Hmm Kalo misalkan Mau kerja sama saya Saya akan ampung setiap harinya Kayak gitu Hmm Kalo boleh tau pak Bobon Ngejual-jual Bareng-bareng apa Bareng sita Hmm Jarang sih pak Paling Kalo ada yang Ini di kantong nyelip Gitu saya jual gitu aja Eh Saya lagi butuh-butuh orang-orang kayak gitu Sekarang gini pak Ada ga orang-orang temen-temen bapak Yang Seperti itu Banyak sih pak sebenernya Nah boleh Saya lagi nyari-nyari itu Ya Allah Ya Allah Masih Penang aja Untuk kerahasiaan bapak Bakalan aman Gak bakal saya bongkar Kita kan kerja sama nih Iya Kita sama-sama jaga-jaga rahasia aja Nah gimana pak Bobon? Usahanya kalo misalkan rahasia ini bakal membocor Berarti Ada salah satu dari kita itu Itu membeberkan Kayak gitu Emang kalo boleh tau bapak itu butuh senjata apa ya bapak? Apapun senjata si Tani tuh Aku bakalan tampung Jadi kalo misalkan ada senjata yang lagi ada di Pak Bobon Pak Bobon SMS ke aku aja Dan aku pasti beli Oke pak Oke Ini ngomongin kotor aja ya Iya 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 Aku percaya sama Pak Bobon Ternyata Ternyata aja ya Untuk Kerahasia Rahasia ini tuh Bakalan aman Oke pak Gue bisa hubungin Pak Bobon Lihat mana nih? Emh SMS aja pak Di Nomor Sebentar ya pak Jangan-jangan Pak Bobon adalah salah satu orang yang pernah aku kenal dulu Hmm Aku dulu kenalnya Bentar Masuk gak? Oh iya Oke Nah siapa Pak Bobon? Dulu Pak Bobon kenalnya siapa tuh? Aku Junior Dulu aku Dulu aku kenalnya namanya Om Jono Kenalin Aku Jero Junior Hmm oke siapa Pak Jadi bahwasanya kalo misalkan Pak Bobon inget menjual senjatanya Bapak SMS ke aku Aku bakalan beli Oke? Oke pak Oke makasih nih buat tawarannya ya berarti ya Iya pak Thank you Pak Bobon Ada lagi gak kira-kira? Gimana pak? Nanti saya cari deh sendiri aja Tanpa harus Pak Bobon tau Oke? Oke oke Biar Pak Bobon nangin juga ya Gimana pak? Kalo aja Kalo punya temen kayak gitu juga Nah tawarin juga tuh Bangung ke temennya Gini aja deh Pak Bobon Kalo misalkan Pak Bobon itu merekomendasikan orang yang terpercaya kepada saya Ataupun temen-temen saya Pak Bobon bakalan dapet benefit yang lebih Oke Oke siap Pak Oke Pak Bobon itu STNK udah dibuat ya Udah Jadi saya pergi dulu oke Iya Pak Thank you Pak Bobon Regulasi 40 ribu Pak 40 ribu ke kantong berapa Pak? 1041 Pak 1041 ya? Iya Pak Oke masuk Pak Bobon ya Terima kasih banyak ya Pak Polisi-polisi kayak gini nih bahaya nih Nah ada di mob lagi Bahaya Kopi Pak Salah krisinan Apa lo? Ada yang mau bagi baki Ada sindikat-sindikat nanti Main kayak gini tuh harus pinter guys Bersih Siapa itu nembak-nembaknya? Itu yang bosnya ilegal Enak putih-putih Putih-putih Oh Putih-putih Tamo Gochi Berang ini Polisi gitu ya Polisi namanya coi Cabut-cabut-cabut Masih aku di luar dong Iya ini emang kamu di luar nih Denger Itu dulu dong Yakin dong Itu dua orang kenapa itu gak masuk Jadi katanya Ada yang ketangkap bosnya ilegal Mereka ngelawan Iya beneran Iya beneran Itu dulu mobil lapin Wancu 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 Hei Oh Pada penembakan di area pantai tuh Cu hati-hati cu yang di luar cu Ayo cepet-ceet Mainannya nong-nong semuanya Tadi pas berhenti cu Aku kira aku yang di kiri cu Gak ada senjata ya Gak ada senjata Tuh Nih kita udah dapet tuh ya Relasi Polantas tuh Dikit demi sedikit Nanti kita temuin relasi-relasi Polisi-polisi yang kayak gitu Nanti kita hancurin Bisa mafia juga bisa dari sana tuh Nanti Senjata-senjata yang kita dapetin Gue udah kepikiran bang Apaan? Buat ngancurin mafia Kita jebak aja Aduh domba mau polisi Kelar mafianya Iya mereka digerepek Kelar kita langsung Mereka langsung kelar Posisi kita transaksi tuh Haa Iya nanti kita kabarin Polisinya kapan Transaksinya dimana Iya Nah kita kesana Iya Baru grebe Cepuin Sama polisi gitu Jadi gini bang Terus nanti maksudnya Kan gembong bisa dihukum mati kan tuh Bisa dong Abis semua itu mereka dibusnahin Jadi gini bang Ketika kita mau ketemu Kita selundupin satu polisi Pake baju bebes sama kita Pake topeng Oke Kan kita tuh ketemu sama dia Pake topeng juga dong Iya Nah itu Pertama kan biasa kalo kemarin gue Kita ngasih duit ke dia Iya Dan dia percaya Eh kita percaya dia percaya Iya Nah biar polisinya percaya Dia suruh ikut kita terus Sampe bener-bener barang tuh Mau COD Gimana Iya Sama ini sih Sama ini sih menurutku Gimana gimana Seandainya gini ya Seandainya nih Polisi yang tadi bang Jun bilang tuh ya Polisi udah kerja sama-sama kita tuh Yang polisi-polisi korum Kalo seandainya kita kasih tawaran ke mereka nih Mereka juga pasti mau Karena kalo misalkan mereka dapet info Dan isilahnya bisa Ngusut Kasus gebong senjata Mereka bakal dinaikin jabatan Iya Iya Nah tapi Ini bang Kalo misalkan emang nih polisi udah dasara korup Kita pancing-pancing sama kita skak Cara mancingnya kita Imbing-imbingin buat dia naik pangkat Skaknya kita harus tau dulu ngobrol sama atasannya Jadi kita ngomong gak cuman kebawahannya doang Iya bener bener Oh iya atasannya Bawahannya kita kontrol atasnya juga Lu kasih iming-iming mau bawaan lu nih Bawahannya kalo misalkan penangkapan gembong gitu Lu bakal bisa naik pangkat gitu Yuk ikut kembalik Yuk pangkat kembalik Let's go Eh aku gak bawa senjata ya Dih Loh aku bisa jaki Gapapa aku aja yang Keredah Nanti kalian yang Oke Siapa nih tukang ayam nih biasanya ada sini nih Fix banget Oh menepi om Turun om Menepi om Turun om Eh turun 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 Lu turun 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 Kur'n Turun cepatan Utot F keluarin paksa keluarin paksa aku pindahin keluarin 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 pindahin 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 lah aku ga bisa keluarin paksa ningir 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 gabung sama yang lain ketangan tuh weh weh siapa juru lari lari ambil ini ada apa nih di dalam adapan ayam 600 600 ambil 300 apa tuh ayam kah 300 ayam ambil 300 ayam kayaknya di kopi ambil 300 100 lagi tuh ambilnya 300 ya limitnya 100 berat kan temen 100 lagi tuh ambilnya ini terus ini terus ini lu kerja ayam gue kesel kali mau orang-orang kerja ayam lah ayam ayam kerjaan lu ayam ayam ada yang kenal sama Clarence Lee ga ada ga ada ga ada ga ada ga ada ga ada ngeladang aja sama kita jadi nanti kau setoran sama kita gimana nanti kita kasih agak lebih tinggi ladang apa ladang apa ladang apa ladang apa ladang sintai kek atau ladang apa kek gimana itu ekstasi boleh lagi kerja ayam bang aku baru main tadi abis nantri bang baru masuk kota ga lama eh dengerin gue tukang ayam nih ya omong apa kok abis main-main gitu ya eh dengerin gue tukang ayam kalo misalkan ada pihak kepolisian lewat sampe lu mencuriga kayak ada gerik-gerik curiga minta tolong sama polisi lu berdua gue cari nih ya apa apa kalo ada pihak kepolisian tiba-tiba kesini nanti nanyain kenapa ada apa atau segala macemnya bilang kalian aman pak aman ini temen saya bilang kayak gitu ya kalo misalnya ada papol kesini ya pak iya kalo ada polisi oke oke gini aja eh lu gabung sama temenmu tuh biar satu kali ngomong iya lu berdua nih lu pasti tau nih iya kami juga udah nemuin ini sama lu berdua lu sini nih yang satunya sini nah udah sini ga usah diginiin kalo lu di deket gue sini di deket gue sini udah sini sini udah lu sot lu sot lu sot ngomong gue pengen ngomongin eh om ini ini apaan nih apanya om ada handphone lagi tukang ayam handphone handphone kagak perlu handphone handphone gue ambil nih ya iya om hari ini aku baru belum jual soalnya ada razia nih belum jual apaan nih paket ayam paket ayam lagi seratus di kantong udah diambil ga tuh tadi udah paket ayam ku 100 di kantong ayam ayam gue ambil nih paket ayam siapa suruh lu jual ini lu kerja kerja ayam lu coca cola engine kit esten nasi bungkus nasi goreng lu ini kagak ada apa-apa lagi nih orang ada apaan tuh ada ayamnya ga apa om ini siapa nih namanya tadi ada yang udah ambil ambil ga nih ktp-nya tadi udah yang ngecek ga udah 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 gue ambil paket ayamnya coba cek dulu lagi yang bener nasi goreng handphone handphone buat apa nah handphone buat gue aja iya gue mau buka counter hp ya bang udah udah lu cabut deh mendingan tuh sana sana eh satu pesen gue ya lu jangan pernah ke ayam lagi kalo lagi sekali ketemu gue bikin lebih jera lagi lu ya eh eh tawarin bisnisnya jangan 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 lu kalo bisa lu kerja yang lain itu masih kita pikirin ini cabut kek atau apa kek cari yang lain pokoknya ga mau ngeliat lu kerja ayam lagi berdua ya cari kerjaan lain gue dendam sama yang jual ayam ya boleh tanya ke om nih publik ayamnya nih ya kalo lu tau nih kira tuh beli ayam tuh kemaren buat sahur tuh tuh ayamnya tuh banyak belatungnya tuh jadi kak kesel nih sama publik ayam nih lu store kemana biasanya lu store kemana? di itu di kota di pabriknya lu langsung ke pabriknya ya? iya langsung ke pabriknya jual ayamnya eh gua kasih tau nih lu bos pabriknya tuh punya masalah sama gua makanya gua ga suka nih sama orang-orang yang nyetor-nyetor ayam sampe gua liat muka-muka lu nih ya ada yang nyetor nih gua bakar pabriknya lu ga bakal bisa nyetor-nyetor lagi tuh pabriknya sama lu gua iket gua bakar lu disitu ya ga ga kalo dia ga gua iket gua bakar gua iket di pohon gua tanjangin gua siram air gula lu biar disemutin disitu lu lu mau disemutin sama semut rangrang lu? ga om ga om udah lu cabut 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 lu ga mau liat lu ngayam lagi ya ini udah gua kasih peringatan pertama nih sama kita-kita nih sampe lu kerja ayam keliatan nih muka lu berdua dan KTP lu nanti gua cek nih wah lu siap-siap aja lu nanti gua kasih tau sama lu berdua gua bakar berdua lu seratus kayaknya lu kerja nyabut lu tau nyabut kan nih lu kayak genje rambut lu tuh lu nyabut ntar lu nyetor ke gua nah lu mau ga kayak gitu tuh buru-buru HP lu ada ga? eh genje ga ada HP om udah diambil udah itu nanti kita pikir aja lebih lagi pokoknya gua ga mau lu lu gua pinjemin HP ntar lu balikin lagi nih taro nih ayamnya nih yang sape kerja-kerja ayam lagi nih ayam 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 cepet banget jadi tukang ayam jadi bisa kerja ya kagak bisa lagi guys 90 doang udah gapapa deh halo ini siapa nih? kustra-nustra kustra-nustra off-fit hai coba naik mobil gituan nomor 14 masuk langi om kalo ngerus nomornya cuma 14 aja om iya 14 nanya lu nih eh intinya nih ya kalo kau kerja nyambut-nyambut kayak gitu kalo kau mau store SMS aku aja nanti aku kasih tampung tuh eh nih balikin sini HP gua eh berdua nih dengerin gua nih ya kalo misalkan nih ya suatu saat suatu saat satu 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 pokoknya satunya empat kali kalo suatu saat nih ya eh kalian punya info yang kita pengen butuhin dan kalian itu bisa menjawab lu bakal gua kasih sesuatu hal yang mungkin dibilang lebih menguntungkan dari kerja ayam contohnya seperti apa om gua tau om ya itu menanti nanti itu menanti udah urusan beda lagi pokoknya kalo gua tanya gua butuh lu bisa jawab lu dapet sesuatu udah gitu ya sama kecekan om bisa ngumpulin 10 paket setor ke kami kita kasih jaminan ke om buat eh penjagaan kalo misalkan ada apa-apa nanti tinggal kabari aja asalkan sering juga nyetor gitu om oh iya om mutualisme ya om iya bener-bener jadi lu enak kita-kita enak lalu paham gak iya om paham om oke kalian yang teman cuma begitu kalian dengan kerjaan gitu ya resiko kalian pokoknya gitu kalian enak kita enak yoo oke om ente kantong berapa? kantong berapa lu? 10.90 om kalo boleh tau om nih lu gua kasih uang buat tutup mulut nih ya lu bakal iya om apanya untuk katanya? satunya om itu gimana cara nyambut nyambut gua kasih uang nih lu bakal buat tutup mulut nih ya iya om buat tutup mulut bahwasanya jangan ada lapor-lapor pihak kepolisian baik om oke kata gua udah di foto udah 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 gua kasih uang tutup mulut jadi dirimu enak kita enak dirimu gak enak bisa lebih gak enak ya sama-sama enak aja ya om ya udah sama-sama enak lah kalo dirimu enak dirimu enak kok dirimu sekalinya enak enak banget gitu dirimu enak ke kita kita bikin dirimu enak izin minum yang enak mereka gak tau tempatnya gua bikin dirimu gak enak banget iya om masih warga baru nih tempat nyambut itu nih ini Sintai nih ada di depan koordinat 10.89 tuh depan danau sandysource tuh yang di ujung itu ya om ya iya yang ujung itu oke om itu om itu berapa banyak nih dengerin gua nih iya om gua lagi nyari namanya Mehmet Mehmet iya oke om gua lagi nyari Mehmet itu udah gua kasih uang tutup mulut kalo misalkan lu tau Mehmet ada dimana lagi sendirian kasih tau ke gua gua bakalan kasih hadiah yang melampaui dari pekerjaan lu sekarang oke siap om siap om ini lu kantong berapa nih kasihinnya tadi 1090 ya iya gua kasih handphone ya gua kasih handphone lu save nomor gua ntar om tadi ayamnya udah diambil berapa tadi ayamnya udah berapa iya udah 300 300 300 berarti gua salah jebret nama dia om nama dia jebret yang lembut merah nih ngga nama gua jello nama gua jello junior oke oke gua kasih kembali lagi ya karena gua udah ambil dari setengah om intinya gua lagi nyari Mehmet kalo misalkan sesuatu hal terjadi gua dan gua dicari balik lu yang gua cari nih baik om ciri-ciri dia itu pake baju hijau nanti kalo misalkan maskeran ga om pokoknya pake baju hijau rambutnya diikat om rambutnya cempol tapi diikatnya pake bulut gitu om nanti lu ketemu orang tanya orang bang namanya siapa Mehmet ya Mehmet dicari jello junior pintu jangan 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 sampe lu kayak gitu kalo lu eh lu tau members sih kan siapa itu om tau kan kok siapa tuh siapa engga members itu gini nih gua ajarin nih ya gua cari orang lu cuma kasih info aja ke gua di kayak informan gitu ya om iya informan ataupun lu bisa nangkep dia gua bakal ngasih sesuatu hal yang lebih besar dari pekerjaan lu ini oke oke om kalo boleh tau kalo misalnya kami tangkapnya itu gimana kamu caranya om ya gimana gausah dia lu bagaimana caranya nangkep mereka kalo bisa nangkep intinya gua lagi cari orang itu kalo misalkan gua dibocorin ya lu orang mereka lu berdua nih nih lu tau kan tuh depan tuh ada hiu tuh siap-siap wah lu ga bakal lama nih kota ini asli oke om lu save nih nomor gua nih oke om berapa nomornya om Athens 877 99 0072 ажи 877 99072 nomor gua jel jelho junior ya tadi iya jelho junior oke om gua harap multiple kerja dengan setia di hadapan kita semua nih oke okay om tadi eh bentar om saya mau nanya om ini yang tadi abang kan cari memet kan Iya memet Yang bajunya hijau kotak-kotak ya Hijau pokoknya hijau dia Rambutnya itu kayak Kulitnya agak gelap ya Gak tau gue Kalau tadi pagi kayaknya aku udah liat satu orang di luar Ciri-cirinya itu mirip seperti yang om sebutkan Soalnya tadi pagi saya nengok dia di RS Kota Yaudah kalau misalkan lu bisa dapet dia dan lu ngasih info lebih lanjut lagi Lu kasih tau ke gue SMS gue tuh ya Oke Oke om Oke Siapa nama lu tadi? Clarence Lee om Clarence ya Nanti lu SMS gue dengan nama lu sendiri Clarence Tukang Ayam oke? Oke om Yaudah gue cabut dulu Ayo om Ayo kita bubarin nanti nih Kayak gini-gini orang nih Sekalian kita cari relasi yang banyak buat Tadi gue sengaja Bang Buat dia tutup mulut Bang Nah apa Bentar ampe ini lewat Yaudah om Yaudah ti om Ya hati-hati Oh iya Kok losong atau gimana? Sini-sini Iya 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 Tuh Kenapa disini ya? Halo bang Nanti dulu kenapa harus disini ya? Tarik mundur aja Boba Jadi kalau mereka ada apa-apa dan butuh backup kita harus ready ya Bentar-bentar guys Ini yakin mau disini? Harus ditarik dulu Iya ditarik lah Sama infoin aja sih Blek Eh minimal jaminan Kalau misalkan cuma nanya-nanya doang Iya nanya-nanya oh boleh Ya maksud gue jangan kayak begal Ya kan nanti pas dirampas Dirampas juga kan Gini kalau disepan sini ancam aja dia Om Iya ya Tarik goblok tuh Om kerja ember berapa Nanya-nanya aja gak apa-apa Saya baru Jangan-jangan dirempas Paksa aja buat nanti Barang-barang Ah main role Gak usah ngomong kayak gitu loh Warga baru Eka Eka jangan ngomong kotor Jangan ngomong kotor kayak gitu Ini aja ya Tuduk-tukuin aja ya Kami kelompok yang gak suka orang-orang kerja ayam Ya karena bos tukang ayamnya ini Bikin kesal kita Jadi Kau mau berhenti sekarang kerja tukang ayam Kami ampunin Atau kau mau tetep kerja tukang ayam Kami tumbun Kau keluar gua begal Lu cari kerjaan lain Oh kalau Ya kalau kayak gitu Saya itu lah bang Saya quit dari Magus 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 Maksudnya nanti dulu Ntar du quit apa tadi Ntar dulu Kerjaan Kerjaan gak ayam Ren gak dia kan warga baru Keluar dari ayam Gini gini om Kau ini berhenti Kerjaan Ya aku gak boleh berhenti yang buruk ya Oh keladang apa tuh om Ngambil kopin buat kami Nah itu boleh tuh Oh Lokasinya Lokasinya dimana ya Nih catat baik-baik nih Nah catat tuh Ya sebentar sebentar Gini daripada ayam kau kerjaan Eh gini 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 Lu simpen nih Nomornya si buru Tuh Yang topeng kuning Lu simpen dulu nomornya dia Buat lokasinya Ntar dimana-mana Gua kabarin lagi Tapi untuk sekarang Nih sekarang Kalo gua liat lu masih kerja ayam Ilang kepala lu Ini lu kalo misalnya Selanjutnya lagi Lu masih kerja tukang ayam Nih lu keluar nanti Gak bakal selamat Oke bang Eh nomornya bang 14 Namanya Boru Nah ya nama ku Boru kau save Kontaknya tuh save Boru gitu Ini mintain KTPnya tuh Eh Boru Mintain tuh KTPnya Boru Sebentar bang Namanya apa bang? Boru Pake B Boru Oke Nomornya bang? 14 14 14 doang Nih gua kasih tau nih ya Nama lu siapa Tukang ayam Oda Oda bang Oda kalo misalkan suatu saat Lu Ada bocor Tentang hal Apapun itu Gua bisa pastiin lu gak bakal aman di kota ini Oke bang Oke bang Lu mau enak kan? Kerja lu juga enak kan? Enggak bakal diganggu kan? Mau bang Iya Naik atau turun Eh 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 Tolong Tolong Eh eh Siapa tadi nama lu? Oda bang Oda Eh Oda gua kasih tau sama lu nih E Oda nama lu Udah 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 gua bilang tuh Untuk masalah tempat Udah dikasih tau lagi Udah 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 Apapun itu nih Kalo misalkan nih Gua ada Apa ya Kaya Buka Bisa dibilang sayang barah gitu kan Huu Nanti gua SMS lu untuk nyari orang ini Nanti lu dapet profit dan income tambahan iya Doberi Dan caranya gimana tuh bang? Nganti Nanti gua kasih tau gak disini diomongin lah Udah kalau nanti kita ngangkep polisi jangan pernah nyebarin nomor 14 yang gue dapet ya kalau nomor ku kesempat berarti kau nih yang nyebarin ya ini gue cari kau gue butuh cuma temen yang setia kalau kamu macem-macem inget nih mata merah atau kalah jengking di muka baju jas topi hitam oke bang oke, gue cari dulu oh berhenti lah bang kalau misalnya lebih untung yang lain kan lebih untung nih pokoknya udah lebih untung nih lu sekarang nyabut kelarin kalau misalnya lu dapet 100 hari ini rapor ke kita sepertinya sih, lu untung berapa sih kerja ayam sekali jalan kan tadi saya beli mobilnya 35 ribu ya baru jalan sekali 35 ribu untungnya enggak gue mau tahu nih lu baru lu sebelum dari beli mobil lu udah pernah ngambil ayam belum Noh belum belum baru main bis dong berarti lu enggak tahu emang yaudah ya main kerja bis maksudnya yaudah dah sekarang mending lu cabut dan lu buru-buru noh kerja ntar dikasih tahu masih buru tempatnya dimana nyambut 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 lu cabut dari sini Noh iya ya lu paling bisa kelarin sekarang dapet 1 paket kokken gua tambahin 100 ribu total lu dapet 200 ribu tuh 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 yaudah yaudah ini dapet kepercayaan nih berarti ntar tinggal chat ke boru kan iya iya yaudah yaudah kau naik mobil disini aku tunjukin tempatnya di gps nih kau lihat gps nih itu mobilnya dia ada tuh sana naik naik udah udah biarin naik dia udah naik pak nah itu tempat ekstasi tuh tuh sebelah sana tuh eh Sinte Sinte oke oke kalo disini nah kau lihat kan nah gini nah intinya disitu tempat Sinte kalo kau udah nyabut udah ngambil satu paket nah kau itu lanjut proses tuh karena itu belum kelar nah lanjut prosesnya itu disini nih gimana pak nah ada nah daerah situ tuh nanti disitu tuh ada rumah kepala kuning eh menurutku kalo mau ngasih tau apa namanya tempat tempat ladang itu kalo mau dikumpul di dark chat aja tapi kalo atasnya kalo nyetor kalo nyetor atau mau ngasih namanya barang mereka itu chat pribadi iya itu lebih aman ini pertama kau kesini iya boleh itu Sinte iya Sinte kalo udah ngambil satu paket nanti kau proses di situ tuh abis proses kau bisa langsung sms aku karanya udah jadi oke oke berarti totalnya berapa bang ada tetenya jangan itu kecurigaan tuh ya ngebuat bisnis hancur nanti trickster haram cuan aja ya haram cuan aja haram cuan aja iya cuan pasti atau nge oke oke bang eh cuan pasti sih eh hancurkan ayam gitu eh berarti ntar ayam kan hancur katul saja kau bolak balik bolak balik bolak balik gak selesai sampe ujung kiamat ya oke 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 kolsanus gimana sih tepatnya ekstrasi tuh suratnya orang kagak tau lagi kenapa? ekstrasi yang mana tuh? begini aja sampe kan tadi kan kau udah ngasih tau satu abu nah nanti biar omnya masuk ke dark chat cuan pasti nanti disana tempat-tempatnya kita kasih tau kulu-kulunya gitu aja iya gua jual nih handponnya nih ke pedagang lumayan nih oh nih ekstrasi berangkas eh taruh di jajun kantor jajun jadi siapa tau abis dari ICU mereka ada itu boleh kita gak perlu ngomongin boleh nanti di kasih tau kulu-kulunya isi itu eh jangan panggil nama bodoh apa sih? jangan panggil nama bodoh bentar bentar kalian tau gak nih? oke oke udah udah nantuk anjir apa? nantuk nantuk anjir ya udah malem gimana gak nantuk gue liat tuh bulan udah mau uuuuuh dia masih senja apa bu? dia kok malem co eh kok kepalaku gini-gini terus ya? iya itu basah itu kok ini kan teknik jalan ini groovy kayak teknik jalan mana ada teknik jalan ya kan ada teknik jalan masing-masing cowok kayak teknik jalan gue kan beda nih coba saya coba sintet dulu aja kali ya nih tangan gue gini nih liat nih kasih uang kasih uang kepercayaan tuh buat mereka ini pegang sampah nih oke oke nanti ntar tempat ketemuannya ntar kan pak ini ngangkak nih intinya nih intinya nih ya kalo seandainya kau bisa ngumpulin sampe 10 paket jaminan dari kami tuh penjagaan kau jadi kalo misalkan kau diganggu tinggal hubungin kami kalo 10 paket ya kalo lebih dari 10 paket berarti kalo misalkan lebih banyak berarti kau lebih aman gitu oke oke berarti gak ada batas waktu kan 10 paket gak ada itu kalo bisa seminggu bagus dalam waktu seminggu pokoknya lebih cepet lebih baik buru nih lo bantong berapa buru gue kasih duit jajan nih buat lo nih tuh temen gue balik 1 1 2 3 bang 1 1 2 3 iya bang namanya udah ya kok udah sebut baru iya kok baru sih oke kaya udah bang lu percaya aja kerja sama kita lantai aja oke bang bang lu enak kan kita enak nih gua kasih tau nih ya lu kerja sama gua lu bakalan aman kalo lu kenapa-napa tinggal panggil kita oke bang oke bang saya coba sintai dulu oke ntar saya kabarin pake mobil yang saya itu bisa kan deh bang bisa bisa bas cuma kalah-kalah kamu aja lah kalo kamu kan lebih enak pake BF oke oke harganya harga WF berapa bang eh gua kasih tau lu kan udah gua kasih duit lu ga sebut BF lu beli klip hangernya kalo buat pekerja oke bang oke bang buru 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 sana oke makasih bang lu cabut ketemuin lu anah kota lu tungguin lu buruan disana langsung anah kota sekarang langsung ke dealer sekarang beli sana lo dapet peringungan dari kita sama api nasib lain oke bang kalo saya langsung cabut aja bang pake baju ini eh tapi harus pake terserakau terserakau oke oke udah sana cabut nanti saya kabarin bang oke sekarang kau cabut sekarang ke kota beli gua tunggu disini kalo kau ke kota uuuh hoe On programme namun gua uuuh tuh li rel